Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud optimistis. Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan semua gugatan pihaknya dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis meyakini MK akan membuat suatu putusan yang progresif dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres ini, Kubu Ganjar Mahfud meminta MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Mereka juga meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. MK itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa. Walaupun mereka diisolasi, mereka pasti akan mendengar ada suara-suara yang concern tentang demokrasi, tentang informasi hukum, tentang kebenaran konstitusional, dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan. Tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawan dan hakim-hakim MK itu akan mempertimbangkan itu semua. Jadi saya tetap optimis, tetap membuka hati saya, dan saya akan datang ke MK dengan kepala yang tegak, dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal 22. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!